Pemirsa hadiri pengajian akbar dan halal-bihalal dengan warga LDII, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi ingatkan pentingnya memperkuat ukua silaturahmi antara umat beragama, berbangsa dan bermasyarakat untuk bekal baik di dunia maupun di akhirat. DPW LDII Provinsi Jambi menggelar acara pengajian akbar dan silaturahmi syawal 1445 hijriah dengan tema Perkuat Ukua, Tingkatkan Karya dan Kontribusi untuk Terwujudnya Jambi Mantap 2024 di Masjid Tawakal Kelurahan Wijayapura, Kejabatan Jambi Selatan Kota Jambi pada minggu 28 April pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambia Blasani, Ketua MUI Provinsi Jambi, Unsur Verukopimda, Staf Ahli Pemkop Jambi, Kanwil Kemenang, para Kepala OPD terkait, Camat dan Murat. Dengan peserta sebanyak 2.000 orang warga masyarakat sekitar di lingkungan LDII, maupun secara Zoom yang diikuti oleh DPB LDII Kabupaten di Jambi. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan dengan acara ini terjalin silaturahmi, kemudian terjalin kebersamaan, beri diintu dengan LDII, dan terutamanya dalam rangka keuntungan kebudayaan untuk Jambi tercinta ini. Kedua akan mudah-mudahan KKT lancar, diditoy diberikan oleh S.W.T. dan mohon doanya tentang kebersamaan, sinergi, kolaborasi antara pemerintah, kecamatan seluruh komponen masyarakat, dan lembaga mudah-mudahan melibat semangat dan lembaga mudah-mudahan kakamah, dan lembaga mudah-mudahan terjalin pada peningkatan, terutamanya keseluruhan. Dan itu artinya akan ada semangat itu, bagaimana Jambi lebih baik ke depan. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan halal-halal ini, nilai-nilai yang kita amalkan selama di bulan Suci Ramadan, di mana pada bulan Suci Ramadan kita meningkatkan Habluminallah, yaitu dengan meningkatkan ibadah kita, dan Habluminanas dengan menahan bicara kita, kita menahan MU, pasti kita bisa kita terapkan di masa-masa setelah bulan Suci Ramadan. Apalagi beberapa waktu yang lalu, kita telah sama-sama mengikuti pemilihan presiden maupun legislatif, dan tentunya ada hal-hal yang kurang kesepahaman, atau adanya perselicahan di antara anak bangsa. Dengan adanya silaturahim ini, diharapkan masing-masing kita dapat saling memaafkan, dan saling membantu untuk membangun ukuah, baik itu ukuah Islamia, ukuah Blasoria, atau ukuah Matania. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi dalam sambutannya menyampaikan, bahwa begitu pentingnya silaturahmi secara pribadi, keluarga dalam konteks beragama, berbangsa, dan bermasyarakat, yang diyakini akan membawa manfaat dan dampak kusat, untuk kehidupan sesama manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Abdullah Sadi berharap dengan silaturahmi ini, akan terpindah kembali persatuan dan kesatuan, yang dibekali oleh rasa kasih sayang. Dalam kesempatan ini, Abdullah Sadi memuji eksistensi lembaga dakwah Islam Indonesia, atau LDII Jambi, yang telah banyak berkuat, dan bersungguh-sungguh bersinergi bersama pemerintah, dalam membangun Jambi yang lebih baik ke depannya. Sementara itu, Ketua DPW LDII Provinsi Jambi, Rahmat Nurudin menjelaskan, bahwa acara ini bertujuan, selain perkuat ukwa islami, tetapi juga ikwa basyariah dan ukwa watonia. Dimana sama-sama diketahui, beberapa waktu yang lalu, telah dilaksanakan pemilihan caleg dan presiden, dan semua rakaian tersebut sudah selesai. Dengan adanya pemilihan presiden dan legislatif itu, menimbulkan perselisihan di antara anak bangsa, dan tidak menutup kemungkinan ada terjadi di Provinsi Jambi. Untuk itu, melalui acara silaturahmi syawal ini, Rahmat mengajak bersama-sama tingkatkan kerukunan, untuk memberikan kontribusi kepada negara Republik Indonesia, untuk tegaknya NKRI. Lebih lanjut kata Rahmat, bahwa tugas sebagai anak bangsa, adalah berkarya sesuai kompetensi masing-masing. Sehingga masing-masing mempunyai kontribusi, terutama untuk Provinsi Jambi dan kepada NKRI.